Iran menganggap penempatan sistem pertandaan udara taat oleh Amerika Serikat di Israel sebagai perang psikologis Kata Menteri Pertandaan Iran Aziz Nazir Zadeh pada hari Rabu Di saat kawasan itu masih tegang menunggu pembalasan Israel terhadap Iran Pentagon mengatakan bahwa pada hari Selasa bahwa pasukan Amerika Serikat telah tiba di Israel Sebagai bagian dari penyebaran sistem terminal High Attitude Area Defense Hal ini terjadi ketika Israel bersiap untuk membalas serangan rudal balistik Iran pada awal bulan ini Taat, ini akan meningkatkan pertandaan Israel terhadap potensi serangan balik Iran Menteri Pertandaan Iran melihat penyebaran ini sebagai bagian dari perang psikologis Ini bukan masalah besar bagi Teheran Menurut kantor berita pemerintahan Iran, Irna mengutip pernyataan Nazir Zadeh Jurubicara Pentagon, Mayor General Pat Ryder mengatakan pada hari Selasa bahwa tim pendahulu yang tertiri dari personel Amerika Serikat Dan komponen-komponen awal yang diperlukan untuk baterai tersebut telah tiba di Israel Dan sistem pertandaan udara tersebut diharapkan akan segera beroperasi Pengarahan ini menggarisbawahi komitmen Amerika Serikat untuk membela Israel dan melindungi warga Amerika di Israel Dari serangan rudal balistik apapun yang dilancarkan Iran Sistem Taat dioperasikan oleh 95 tentara dan tertiri dari 6 peluncur yang dipasang di truk Dengan masing-masing 8 pencegat, radar, dan komponen pengendali tembakan Sistem ini dirancang untuk mencegat rudal balistik jarak pendek dan menengah Pada tanggal 1 Oktober, Iran meluncurkan sekitar 200 rudal ke Israel sebagai serangan pembalasan Israel telah bersumpah untuk menanggapi serangan 1 Oktober Dengan Menteri Pertanan Yoav Galan menjanjikan tanggapan yang akan mematikan tepat sasaran dan mengejutkan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Argaji Memperingatkan pada hari Rabu bahwa setiap serangan Israel terhadap negaranya Akan ditanggapi dengan tanggapan yang tegas dan penuh penyesalan Akan ditanggapi dengan tanggapan yang akan mematikan tepat sasaran